Jika di video sebelumnya kita telah membahas 5 fakta negara Turki Maka di video kali ini kita akan membahas bagaimana Islam di Turki yang menganut paham sekuler Jika membahas negara yang satu ini memang tidak akan pernah ada habisnya Negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Ordegang tersebut menjadi salah satu negara peradaban dan perkembangan Islam di wilayah Eurasia Sejak zaman Kesultanan Usmaniyah menguasai Turki Agama Islam menjadi agama terbesar di negara ini Sejak tahun 1400an orang-orang yang memeluk agama Islam semakin banyak Dan hingga saat ini hampir 90% warganya memeluk agama Islam Di negara Turki sendiri Islam terbagi menjadi beberapa aliran di antaranya Yaitu Sunni sebanyak 80% dan sekitar 20% lainnya adalah menganut paham Alawiin dan Syiah Dahulunya wilayah Turki dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan sebuah kerajaan pada awal abad Masehi Kerajaan Bizantium ini dikuasai oleh Kerajaan Romawi selama 4 abad Lalu pada tahun 395 Kekaisaran Romawi terpecah menjadi dua yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur Kemudian di bawah kekuasaan Kerajaan Romawi Timur Bizantium itu diubah namanya menjadi Konstantinopel dan dijadikan ibu kota Selanjutnya pada abad ke-12 wilayah Konstantinopel dikuasai oleh Kesultanan Usmaniyah Di bawah Kesultanan Usmaniyah atau Turki Otoman inilah Turki menjadi pusat peradaban Islam yang maju antara abad ke-13 hingga abad ke-20 Kemudian Istanbul menjadi ibu kota Turki Usmani Sejarah Islam di Turki dimulai pada era Usmaniyah pada tahun 1453 Dan Kesultanan Usmaniyah mulai berkuasa di Turki Selain itu terdapat beberapa gereja yang merupakan peninggalan Bizantium Salah satu yang paling terkenal di Turki hingga saat ini ialah Hagia Sophia Yang telah diubah menjadi masjid pada tahun 1920 Pada tahun 1923 ketika Kesultanan Usmaniyah runtuh kemudian dilanjutkan oleh Republik Turki Islam mengalami sedikit kemunduran disebabkan perubahan yang cukup signifikan Turki berubah dari Kesultanan menjadi negara sekuler Selain itu efek dari perubahan tersebut ialah penggunaan kalender yang tidak lagi menggunakan kalender hijriyah Selain itu termasuk juga penggunaan kata Tandri dibandingkan Allah Lalu peninggalan Bizantium yakni Hagia Sophia diubah menjadi museum Pelarangan pengajaran agama Islam serta pembatasan jumlah masjid Kemudian pada tahun 1945 pada masa reformasi Turki Setelah keringanan kontrol politik otoriter pada tahun 1946 Banyak orang mulai secara terbuka untuk kembali ke praktik keagamaan tradisional Sejarah Islam di Turki selanjutnya dimulai pada tahun 1950-an Saat itu pemimpin politik mulai bijaksana untuk bergabung ke dalam advokasi Hal tersebut dilakukan untuk menghormati agama Islam di Turki yang sudah ada sejak lama Para elit sekuler percaya bahwa Islam bisa direformasi melalui pelatihan seminar yang dikontrol pemerintah Untuk mewujudkan tujuan tersebut pada tahun 1945 Pemerintah mendidikan fakultas keilahian di Universitas Angkara Lalu pada tahun 1951 Pemerintah mendidikan Partai Demokrat Sekolah Menengah Khusus Atau Imam Hatep Okulare untuk pelatihan imam dan pendeta Pada tahun 1970 hingga tahun 1980 Turki mulai mengalami rehabilitasi politik Hal ini karena para pemimpin sekuler mulai menganggap agama sebagai benteng potensi pada perjuangan ideologis Islam tidak hanya aspek penting dari budaya Turki Tetapi juga sebagai sebuah kekuatan yang dapat diatur oleh negara Agar orang-orang sepakat untuk tatanan sekuler secara keseluruhan Meskipun Tarikoh atau yang merupakan sebuah kelompok telah memainkan peran penting dalam kebangkitan agama di Turki Namun di pertengahan tahun 1990-an masih terbit di beberapa negara Yaitu sebuah fenomena baru yakni Islam Ceyden yang tidak berafiliasi dengan perintah Sufi Muncul selama tahun 1980-an Adanya sejarah Islam di Turki inilah yang menyebabkan Turki memiliki populasi terbanyak saat ini Ditambah dengan beberapa masa yang telah dilalui umat Islam Hingga beberapa perubahan pada negara Turki sendiri Sampai kini menjadi Turki modern Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!